Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi kali ini kita sudah masukin akhir bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan masukin awal bulan September. Yep, berarti akan segera hadir Apple event yang akan meluncurkan iPhone terbaru, iPhone 14 series yang sudah kita tunggu-tunggu dengan banyaknya rumor. Semakin mendekati event, pastinya semakin banyak info-info terbaru dan semakin nyakin beberapa rumor yang telah diinfokan beberapa saat yang lalu. Jadi kita bisa expect juga bahwa kali ini akan ada Apple Watch Series 8 serta adanya AirPods Pro 2 yang sudah kita tunggu-tunggu sebelum membahas iPhone. Jadi seperti biasa mendekati event untuk September, adanya info terbaru untuk event yang akan diadakan pada bulan Oktober. Jadi tahun ini Apple akan merilis hal baru yaitu tepatnya iPad Pro terkait chipsetnya menggunakan M2 chip serta ada indikasi bahwa kemungkinan MagSafe Charger bisa compatible di iPad Pro. Lalu yang lebih menarik, yang lebih disorot adalah iPad 10 generation yang akan hadir dengan perubahan atau all new design rumor terbaru yaitu dengan bodi yang lebih tipis. Lalu dengan flat edges ya, dalam arti boxi desain hampir sama seperti iPad Pro. Lalu bagian belakang kamera yang akan berbeda. Display yang sedikit lebih besar. Lalu kali ini lightning port digandingkan dengan USB-C. Chipsetnya menggunakan 14 Bionic chip, 5G connectivity bisa ya. Terima kasih kepada chipsetnya. Lalu juga untuk headphone jacknya akan di-remove sama seperti iPad Pro kali ini. Hal ini cukup menarik dengan baseline yang dikeluarkan oleh Apple untuk iPad. Dan kita akan lihat bagaimana harganya dan semoga tidak ada kenaikan harga atau sama ya. Jadi setidaknya akan menjadi hal menarik dengan harga yang diberikan dengan overall design serta power yang akan datang di iPad 10 gen tahun ini. Lalu kita sekarang geser dikit nih ke September event yang paling dekat yaitu dengan adanya iPhone 14 series, Apple Watch Series 8, dan juga Airpods Pro 2. Info terbaru dari Bloomberg, Apple akan mengadakan event pada tanggal 7 September. Ini hari yang aneh karena biasanya hari Selasa kali ini di hari Rabu. Lalu 9 September untuk pre-order dan akan ready pada tanggal 16 September. Pertama yang akan bahas adalah terkait Apple Watch Series 8 terlebih dahulu. Untuk Apple Watch Series 8 kali ini tidak ada perubahan signifikan jadi hampir mirip dengan Apple Watch Series 7. Dengan adanya tambahan health sensor yaitu dapat mendeteksi temperatur pada suhu badan kita. Yang menarik adalah adanya Series Pro. Jadi kali ini khusus untuk sport yang ekstrim. Apple memberikan bodi titanium lalu juga dengan baterai yang lebih besar, bodi yang lebih besar. Jadi ini lebih ke market segmen yang berbeda lah. Jadi menurutku memang ini menarik tapi tidak untuk semua orang lebih fokus dan mungkin Apple ingin menyerang jam-jam seperti Garmin atau beberapa jam maker lain yang fokus untuk extreme sport yang digunakan. Walaupun memang saat ini seri 7 pun sudah dikatakan bahwa ini yang paling kuat, paling durable yang Apple pernah buat di Apple Watch. Selanjutnya ke Airpods Pro 2. Kali ini tidak ada perubahan terkait fisik yang signifikan. Dan kecuali untuk case-nya akan ada speaker luar untuk memberikan fitur sama seperti Apple AirTag ketika menggunakan Find My Application. Lalu juga untuk Airpods Pro ini menggunakan chip baru yang bisa kita expect yaitu H2 chip yang akan memberikan connectivity lebih baik. Jadi bisa mengirim data yang lebih besar untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Serta active noise cancellation yang di expect akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Airpods Pro pertama. Pastinya juga akan ada tambahan terkait baterai yang bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan Airpods Pro sebelumnya. Rumor yang rame terkait Apple dipaksa untuk menggunakan USB-C. Kali ini kemungkinan besar oleh Ming-Chi Kuo juga dikatakan bahwa masih tetap akan datang dengan lightning port. Tapi nanti di tahun 2023 Apple akan mengeluarkan case untuk seluruh line up Airpods yang khusus bisa menggunakan USB-C. Baik sekarang yang ditunggu-tunggu terkait iPhone 14 series masih tetap untuk ukurannya yaitu iPhone 14, 14 Max, 14 Pro dan 14 Pro Max. Untuk iPhone 14 Max masih banyak info simpang siur terkait apakah Apple menggunakan kata Max atau menggunakan iPhone 14 Plus. Jadi kita akan lihat bagaimana tapi untuk besarnya akan sama dengan 6,1 inch dan 6,7 inch. Lalu terkait upgrade yang diberikan akan fokus yang pertama adalah kamera. Jadi info terbaru banyak rumor yang yakin bahwa untuk 48MP akan pasti digunakan di iPhone 14 Pro dan Pro Max hanya saja di bagian kamera utama. Jadi untuk Ultra Wide dan juga Telephoto masih tetap akan menggunakan 12MP yang kemungkinan akan diupgrade secara minor dan juga adanya optimisasi dari sisi software. Lalu untuk 14 dan 14 Max biasa akan ada penggunaan kamera yang mirip lah dengan iPhone 13 Pro series. Lalu juga dengan kamera depan dari Fixed Focus ke Autofocus yang masih sama dengan 12MP tapi dapat memberikan hasil yang lebih maksimal di seluruh lineup iPhone 14 series. Lalu untuk notch-nya masih sama untuk iPhone 14 yang biasa, notch akan berubah menjadi Peel Shape dan Hold Pass Display di 14 Pro series. Dengan 48MP yang digunakan di iPhone 14 Pro series banyak yang prediksi 8K video akan hadir tapi juga banyak yang menunggu apakah benar build storage-nya ini di 128GB atau ke 256GB. Jadi kalau misalnya base storage-nya naik ke 256GB di iPhone 14 Pro series, kemungkinan besar 8K video akan hadir tahun ini. Karena itu juga ada beberapa hal yang kurang mengenakan sesuai judul ya, jadi kalian bisa memprediksi itu. Memang kali ini Ming-Chi Kuo ini juga mengatakan bahwa adanya kenaikan harga kurang lebih hampir 15%. Jadi kita bisa expect khususnya di iPhone 14 Pro series akan mengalami kenaikan harga di mana iPhone 14 Pro dimulai di 1099 USD, iPhone 14 Pro Max di 1199 USD. Jadi dengan kenaikan harga ini banyak yang mengatakan ya Pro-Contra juga kita akan lihat. Tapi untuk aku pribadi sih memang kita tidak bisa berharap banyak ya karena dengan keadaan saat ini supply chain yang terganggu juga. Apple perlu menge-push dari sisi harga dan membutuhkan banyak biaya apalagi banyak yang mengatakan juga iPhone 14 Pro series. Cost untuk produksinya lebih tinggi dibandingkan iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max tahun lalu. Untuk frame body yang juga dikatakan menggunakan Titanium tahun ini akhirnya di-cancel dan Apple masih tetap untuk 14 Pro series menggunakan stainless steel sama seperti 13 Pro series. Untuk chipsetnya masih akan menggunakan A15 Bionic untuk yang iPhone 14 series. Jadi kita tidak bisa expect banyak walaupun banyak indikator yang mengatakan dengan penempatan motherboard serta LPDDR4X 6GB RAM yang digunakan di iPhone 14 series. Ini akan memberikan power yang lebih besar atau hasil tes yang lebih baik. Ini perlu kita coba di real life testnya. Lalu untuk iPhone 14 Pro series dengan A16 Bionic dan juga RAMnya terbaru dengan LPDDR5 dibandingkan LPDDR4X yang akan digunakan di iPhone 14 series. Sehingga lebih cepat dan juga pastinya ini dibutuhkan untuk optimisasi kompetisional fotografi di 48MP kamera iPhone 14 Pro series. Untuk port, jadi kali ini tetap menggunakan lightning port dan kita bisa prediksi bahwa USB-C akan hadir bersama dengan aksesoris yang lain dan khususnya juga dengan iPhone 15 series di tahun 2023. Yang terakhir terkait production, kali ini Foxconn India juga akan memproduksi iPhone 14 6,1 inch di waktu yang hampir bersamaan dengan iPhone 14 yang akan diproduksi di China. Jadi nanti dalam waktu dekat pastinya kita akan lihat ada iPhone 14 yang made in China dan juga dengan made in India di waktu bersamaan. Dimana Apple mengejar jumlah produksi mereka agar sesuai dengan demand dan juga dengan prediksi yang mereka lakukan untuk iPhone 14 series di tahun 2022 dan 2023 nanti. Baik, itu aja yang saya share ke kalian terkait info terbaru iPhone 14 series. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah terkait iPhone 14 series serta taman-taman lainnya yang akan hadir segera di bulan September dan juga bulan Oktober dari Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.